Nah, kondisi batas itu biasanya yang kita ketahui itu di tumpuan. Jadi kalau ada sendi atau roll, Y-nya pasti 0. Udah jelas nih, gak ada. Dimanapun posisi sendinya atau roll-nya. Jadi tinggal masukkan saja X-nya berapa di situ. Ini Y-nya 0. Kalau jepit, Sama ya, Y-nya juga 0. Tapi ada tambahannya. Putarannya juga 0. Karena ini pas megang, yang di sini harus lurus dulu. Setelah itu baru mau turun atau naik kemana. Jadi Y-nya 0. Y-nya juga 0. Nah, arah negatif itu artinya ke bawah. Kalau di turunan, arah negatif artinya apa? Kalau nilainya Y-nya negatif artinya apa? Kalau yang tadi, yang beban merata tadi, Y-nya negatif artinya apa? Y-nya negatif. miringnya sini. Ini negatif nih. Y-nya. Ini positif. Dengan catatan, kalau X-nya dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri, yang negatif yang ini mestinya. Yang ini yang positif. Jadi untuk turunan, untuk putaran ini, hati-hati kalau Anda memilih X yang dari kanan, ya kebalikan. Karena kalau dari kanan yang dibaca turun itu kan yang ini. Kalau dari kiri ini mah naik katanya. Jadi, kalau dari kiri, tadi kan kita pakai dari kiri, ini positif. Positif, ini negatif. Ini tadi fungsi kita dari kanan. Ini mah positif terus. Nilainya positif terus mestinya. Ya, aksennya. Oke, terus EI. EI ini dari tadi saya keluarkan. Saya keluarkan dari tanda integrasi, karena kita anggap konstan. Kalau tidak konstan, misalnya, misalnya yang barusan. Ini. Jadi, koloknya tebal di bagian ini. Yang ini tipis. Jadi, dia punya I1 di sini. I2 di sini. Kalau begini, I-nya nggak boleh keluar dari tanda integrasi. Kecuali, kecuali kalau Anda ngitungnya sebagian-sebagian. Yang ini saja. Sama. Yang ini saja. Jadi, Y-nya bisa Anda buat jadi dua fungsi. Ini nanti bagian ini namanya Y1. Ini namanya Y2. Boleh kalau gitu. Ini integralkan sendiri, momennya juga potong sendiri-sendiri. Begitu ya. ini akan lebih kelihatan kalau strukturnya seperti ini. Ini nggak saya lanjutkan dulu, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan masih sempat, kalau nggak minggu depan. Kalau struktur kita seperti ini. Gaya P-nya begini. Nama nenturnya gimana? M-nya. Gambarnya dulu saja. Mulainya pasti dari 0, terus ke atas, ke atas, terus ke bawah lagi sampai 0. Nah, ini mau bagaimanapun Anda bikinnya, mau nggak mau harus dua fungsi. Nggak bisa satu fungsi ketemu garis yang begini. Jadi, Anda harus punya M1, ini M2. M1 kita integralkan dua kali, jadinya Y1, fungsi defleksi di sini. M2 kita integralkan dua kali, dapat Y untuk bagian ini. Oke ya. Ini saya nggak keluarkan angkanya dulu. Integralnya dulu saja. ini misalnya baloknya sama semua ya. Kita punya M1 dan M2, maka EI Y1 itu adalah integral M1 Dx ditambah C1. Terus integralkan sekali lagi. E ini aksen ya. EI Y1-nya saja, itu adalah integralkan dua kali. Tambah C1x, tambah C2. untuk bagian yang M2, ya hal yang sama berlaku, EI Y2 aksen, itu adalah integral M2 Dx, tambah, nah C-nya jangan C1 lagi, karena C1 ini belum tentu sama dengan C di sini. Jadi C yang di sini harus C3. dan EI Y2 double integral M2 Dx, tambah C3x, tambah C4. Oke. Berapa kondisi batas yang kita miliki? Ada sendi di sini, ada roll di situ. sendi yang kiri bilang, ini kondisi batas, Y yang ini, Y1 ya, kan fungsinya Y1 yang ini, Y1 0 harus sama dengan 0. Itu satu. Satu lagi apa? di P ada apa? Yang jelas-jelas dulu aja lah, tunggu Puan, roll ini. Apa? Y2, kalau ini L ya, Y2 di L, sama dengan 0. ini kalau M1 dan M2 kita ambil sama-sama dari kiri, X-nya dari 0 sampai L. Waktu kita bikin momen dulu, yang begini kita bisa bikin M1-nya 0 sampai sini, M2-nya 0 sampai sana. Boleh? Boleh aja. Nanti Y-nya harus ngikut tapi ya. kalau ini Anda misalkan dari kanan, ini dibacanya nanti Y2 0 sama dengan 0 lagi. Kalau M2-nya Anda buat X-nya dari kanan. Jadi harus ngikut. Ini karena masih skema. Secara skema saja, saya anggap semua dari kiri gitu ya. 0, jalan terus sampai L ya. Gitu. Tapi Anda bebas. Bebas asal konsisten maksudnya. Definisi X untuk momen dengan Y aksen, dengan Y-nya harus sama. Begitu ya. Nah, baru 2. Kita perlu 1, 2, 3, 4. 2 lagi. Ada 2. Batas apa lagi? Batas apa lagi yang ada di sini? Kurang jelas? Maksimum. Kita belum tahu maksimumnya di mana. Di mana? Oh, momen maksimum di sini. Ada apa di momen maksimum? Ini batas ini. Batas antara Y1 dan Y2. jadi kalau ini saya sebut jaraknya apalah A gitu ya. A begitu. Y1 A harus sama dengan Y2 A kalau enggak batangnya putus. Baloknya putus ya. kan kalau Y1 di sini turun sejauh jarak tertentu Y2 yang di sini juga harus turun segitu. Karena batangnya harus nyambung. Enggak boleh enggak nyambung. Ini kalau sama-sama dari kiri. Kalau Anda ngambil satu dari kiri satu dari kanan bacanya mungkin Y1 A sama dengan Y2 L kurang A gitu ya. Begitu. Ya. Nah, kalau sudah dikasih clue ini satu lagi ya Pak. Cluenya ini. Y1 L kurang A yang mana? Y1 L kurang A nanti jatuhnya di sini. Y1 A itu kan Y itu kan penurunan ya. Jadi turunannya di sini penurunan titik ini di bawah gaya P ini dari fungsi Y1 ini. Y1 itu kan ini nih. Fungsi defleksinya. Y2 ini fungsi defleksi yang ini kan. Nah, dua-duanya harus nyambung di sini. Ini tuh bilang begitu. Y1 di A harus sama dengan Y2 di A karena batangnya enggak boleh putus. Harus nyambung. Begitu. Nah, kalau ini harus nyambung satu lagi apa? Ya, turunannya juga harus ikut. Kalau enggak patah dia. Y1 aksen A harus sama dengan Y2 aksen di A juga. Jadi, di setiap batas antara fungsi deformasinya harus sama. Penurunannya. Putarannya atau kemiringannya juga harus sama. Jadi, dia harus mulus di sini. Enggak boleh satu begini satu lagi begitu. Patah juga. Walaupun enggak putus tapi patah. jadi ini. Nah, ini kalau Anda bikin dari kanan Y2-nya dari kanan Y1 aksen A tandanya yang satu harus dibuat minus. Karena kemiringan dari sisi yang lain itu jadi kebalik. jadi kalau Y2-nya Anda definisikan dari kanan ini dibacanya jadinya Y1 aksen A sama dengan minus Y2 aksen L minus A. Gitu ya. Kalau sama-sama satu arah enggak perlu pakai minus. Begitu. Nah, jadi ini bisa membuat saya bebas bikin problem yang bisa mengerjain Anda. kalau saya tambahin tiga begitu misalnya momennya pasti patah-patah. Jadi Anda perlu satu momen di sini satu momen di sini satu momen di sini satu momen di situ delapan eh empat konstantannya ada delapan. Kondisi batasnya tumpuan cuma dua tapi ini disebutnya kondisi batas kontinuitas kekontinuan yang ini. Jadi di batas ini dengan ini Y-nya harus sama Y aksennya harus sama. ini dengan ini juga Y-nya harus sama. Y aksennya harus sama. Ini dengan ini juga begitu. Nah, kembali ke sini tadi. Yang ini momennya sih menerus sama fungsinya. Tapi I-nya beda. Nah, kita bisa perlakukan hal yang sama. Walaupun satu fungsi M-nya tetap sama dengan minus PX tadi ya. Tapi saya bisa saja bikin M1-nya minus PX. M2-nya juga minus PX. Cuman ini X-nya dari sini sampai situ saja. Yang ini X-nya dari sini sampai sini. Meneruskan. Yang berbeda diantara keduanya I-nya. Nah, kalau begini I-nya bisa saya geser keluar seperti ini masing-masing. Begitu. Tapi nanti harus disamakan kembali ya. Kondisi batas di sini harus dipenuhi. Bahwa Y1 ini kondisi batas ini. Y1 ini jaraknya apa? Ini A aja lah ya. A-nya dari kanan ke sini gitu ya. Y1 A harus sama dengan Y2 A. Di mana Y1 A ini ada seper EI 1. Sekian. Sama dengan ini Y2-nya ada seper EI 2. Sekian dengan konstantannya. Jadi, Indonesia yang berbeda bisa tetap kita keluarkan dari integrasi sepanjang pada daerah tersebut memang gak berubah ingersianya. Ataupun E-nya ini. Ini dari tadi asumsinya konstantnya jadi saya keluarkan biar mudah integrasinya. Nah, ini juga bisa begitu.